Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya Yaitu video sudah sebuah berkaitan dengan bagaimana kita membuat ranking Nah khusus di video ini Yang masih berkaitan dengan Microsoft Excel Saya fokuskan bagaimana kita mencegah ranking ganda Nah untuk mencegah dia supaya tidak ganda, berikut caranya teman-teman Di sini saya memiliki sebuah data Seperti inilah datanya Misalnya teman-teman ya Ini ada nilai yang sudah jadi Misalnya rekapan dari semua mata pelajaran Misalnya ini ada nama siswa Sekarang kita akan membuatkan Siswa ini ranking ya Oke Rumusnya kita ulang sedikit ya Rumusnya masih menggunakan rank Seperti ini ya Yang ini Muka kurung Tidak yang ini Seperti ini teman-teman ya Ada number Number yang paling atas Kemudian titik koma Titik koma ini tergantung dari laptop Teman-teman ya Tekanan juga menggunakan koma Teman-teman ya Setelah itu ada Rep Referensi Yang ini dia referensi ya Tekan ke bawah Seperti ini Kemudian tekan F4 di keyboard ya Seulang Tekan F4 di keyboard ya Ini kenapa perlu kita tekan F4 Ini untuk menjadikan dia lambang Memunculkan lambang dolar seperti ini Ini fungsinya untuk kita mengunci Atau membangunkan dada ini Supaya nanti ketika ini kita geret ke bawah Rei rumusnya Tidak berubah Seperti itu ya Nah kalau sudah jadi seperti ini Titik koma lagi Ada order Ada Ada ascending Ada ascending Descending ini artinya kita mencari nilai terkecil Sampai ke terbesar Kalau ascending mencari nilai terbesar ke terkecil Ranking 1, 2, 3, 4, 5 Kalau yang ascending ranking paling bawah Artinya ranking terbesar Misalnya ranking 10, 9, sampai 1 Seperti itu ya Kita pilih 0 Kalau sudah kita tutup Nah sampai disini Rei rumus pembuatan rankingnya Sudah jadi teman-teman ya Seperti ini Dan ternyata ada nilai siswa yang ganda Misalnya ranking 98 Ini ya 98 ada 3 orang Ternyata ini Nah untuk mengecek dia Apakah ganda dan tidak Caranya ditandai dulu seperti ini Ya Pilih conditional formatting Pilih yang paling atas Ini ya Pilih yang paling bawah Duplicate period Tekan Oke Nah ternyata yang ganda itu Satu Dua Tiga Bukan itu saja Ternyata disini Ya ring 5 juga 2 Berarti ganda kan Seperti ini Nah untuk mencegahnya Kita langsung Contohkan disini sebagai perbandingan teman-teman ya Rumus untuk mencegah nilai ganda Rankingnya adalah Seperti biasa teman-teman ya Sama dengan Sama dengan ini hukumnya wajib ya Di dalam micro speksel Untuk membuat Atau mengetikan rumus Masih rank ya Seperti ini Kekurung Pilih yang ini Number ya Titik koma Gerit ke bawah Tekan F4 Ya Titik koma 0 Tutup Plus Ya Con Ip Seperti ini teman-teman ya Kemudian pilih yang paling atas Yang ini ya Titik 2 Kemudian Tekan lagi yang ini Titik koma Tekan lagi yang ini Ya Seperti itu Kemudian tutup Min 1 Dan yang ini Yang paling depan ini Dibukukan atau diabsolutkan teman-teman ya Tekan F4 Dan ingat sebelahnya ini ada Titik 2 Ya beda dengan titik koma ya Disini ada titik 2 Nah kalau sudah jadi seperti ini Tinggal kita enter Oke Kita kira ke bawah Itu Sudah hilang ya teman-teman ya Ini ranking 1 Yang paling atas Terus yang ranking 2 ini Ranking 2 Ini ranking 3 Terus yang 4 ini ya 5 yang ini Yang 6 yang ini Jadi tidak ada sedikit pun ranking yang ganda Cuma jeleknya disini Ya siswa yang berada di atas Dia mendapatkan ranking lebih bagus Dibandingkan dengan siswa yang di bawahnya Walaupun nilainya sama teman-teman Seperti ini Yang ini ranking 1 ya Sebenarnya 98 Seperti ini ya Yang ini ranking 2 Nilainya juga 98 Seperti ini Ini juga ranking 3 Nilainya 98 Sekarang kita ubah Misal 97 Nah dia akan menjadi ranking 3 Teman-teman ya Dan ini yang di bawahnya menjadi ranking 1 Seperti ini 2 Itu ya Oke seperti itu teman-teman ya Jadi sudah mencegah ranking yang ganda Oke terima kasih Mungkin cukup sekian teman-teman ya Mudah-mudahan video ini berbunfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati